Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Provinsi memastikan akan mentransfer sisa dana pelaksanaan Belkada 2024 ke KPU dan bawah seluruh Provinsi Bengkulu. Sesuai regulasi dari Kemendagri, dana hibatab 2 dibayarkan 5 bulan sebelum hari pencoblosan atau pada 27 Juni mendatang. Kabin Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu, Emriski Al-Fadli menyampaikan, total anggarannya akan ditransfer sebesar Rp90 miliar, Rp60 miliar ditransfer ke KPU Provinsi dan Rp30 miliar ditransfer ke bawah seluruh Provinsi. BPKD Provinsi Bengkulu juga telah meminta Badan Gas Bank Pol Provinsi untuk menyampaikan surat perintah membayar atau SPM. Diharapkan dana hibat ini bisa mendukung kesuksesan pelaksanaan Belkada di Provinsi Bengkulu. Jadi minggu ini akan segera kita selesaikan. Hari ini kita sudah minta pihak cash bank untuk menyampaikan SPM untuk pembayaran. Jadi insya Allah tanggal 27 paling lambat itu sudah kita salurkan semua ke KPU Bawaslu dan juga KPU Bawaslu sudah menyampaikan permintaan untuk penyaluran. Jadi hari ini kita minta cash bank untuk menyampaikan SPM. Sebelumnya total dana hibat belkada dianggarkan sebesar Rp160,6 miliar dengan rencian Rp110 miliar untuk KPU Provinsi dan Rp50,6 miliar untuk Bawaslu. Tahap pertama sudah dicairkan sebesar 40 persen di akhir tahun lalu. Sizka Haliana, RBTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.